Halo semua balik lagi di Nyimak Movie apa kabar semua semoga kalian sehat selalu ya di kesempatan kali ini gue akan mereview sebuah film yang bisa dibilang sadis lucu dan mengencrot filmnya adalah night of something strange tahun 2011 dan disutradarai oleh Jonathan Stratton film ini di request oleh teman saya yaitu John Philip dia merupakan salah satu anak murid Lord Sugiono film ini mengisahkan sebuah virus zombie yang doyan melakukan mantap-mantap buat kalian yang lagi diet wajib banget nonton film ini karena banyak sekali adegan yang membuat nafsu makan berkurang atau bisa dibilang menjijikan tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke alur cerita siapkan balsam panas kencangkan celana dalam dan cekicrot scene diawali dengan memperlihatkan seorang office boy rumah sakit yang bernama Cornelius ia lalu memasuki kamar mayat kemudian dia sangai ketika melihat mayat seorang wanita bernama jendu tanpa pikir panjang ia pun langsung menacapkan persenelingnya ke dalam gua mayat itu adegan berpindah ke rumah Cornelius terlihat di dalam kamar Cornelius sedang merinti kesakitan sambil memegang otongnya seorang wanita menghampiri Cornelius dan ia pun terkejut melihat Cornelius yang sudah berubah menjadi zombie Cornelius menyemprotkan air mancura ke arah wanita dan juga mengejut wanita itu terjadi perlawanan wanita itu mengambil pisau lalu menusuk zombie itu zombie yang sudah tidak bergerak wanita itu mencoba mendekatinya namun tiba-tiba zombie itu lalu menusuk goa si wanita menggunakan tangan lalu memakan sesuatu yang keluar dari gua tersebut kemudian zombie itu keluar lalu ia tertabrak oleh mobil yang ditumpangi dua orang remaja tanpa sepengetahuan mereka zombie itu terbawa di belakang bak mobil tersebut kemudian mereka pun bergegas pergi scene berpindah ke sebuah kampus terlihat seorang wanita bernama Christine yang sedang menulis cerita tentang sahabatnya yaitu Freddy, Jason, Brooklyn, dan Carrie Christine melihat ke jendela dan ia melihat seorang pria bernama Deer yang sedang menunggu kekasihnya yaitu Pamela Pamela yang melihat kekasihnya ia pun langsung izin ke dosen untuk pergi ke toilet namun bukannya ke toilet ia malah pergi bersama Deer setelah pulang Christine dan teman-temannya akan pergi berjalan-jalan bersama adegan berpindah terlihat seorang pria yang sedang mengantarkan surat ke rumah Cornelius saat pria itu sedang mengintip di jendela tiba-tiba saja ia tertusuk di bagian perut dan ternyata itu adalah wanita yang Cornelius bunuh sebelumnya ia pun juga berubah menjadi zombie seperti Cornelius scene berpindah ke Deer dan Pamela yang sedang berhenti di sebuah toko untuk mengisi bensin Pamela memasuki toko itu untuk pergi ke toilet di dalam Pamela meminta kunci toilet kepada seorang wanita penjaga toko tersebut di toilet Pamela membuang pembalutnya ke kloset setelah selesai ia pun langsung bergegas pergi tak lama datang dua orang pengendara yang sebelumnya menabrak dan membawa Cornelius salah satu pria itu menatap sangi ke arah Pamela Dirk yang melihatnya langsung menegur si pria kemudian Dirk dan Pamela pun pergi di sisi lain sesosok zombie menghampiri toilet bekas Pamela sebelumnya zombie itu mengambil pembalut bekas Pamela lalu memakannya kemudian zombie itu pergi untuk mencari keberadaan Pamela scene berpindah ke Christine yang sedang di perjalanan bersama teman-temannya di tengah perjalanan Carrie meminta mereka untuk berhenti karena ia ingin pergi ke toilet mereka pun berhenti di toko yang sama dengan Dirk dan Pamela sebelumnya saat di toilet Carrie kaget karena kloset tersebut sudah dipenuhi darah Carrie yang sudah kebelet ia pun terpaksa harus menduduki kloset tersebut adegan berpindah terlihat Dirk yang sedang menunggu Pamela pipis karena gabut Dirk memeriksa HP milik Pamela dan ternyata ada seorang pria yang mengirim gambar otong ke Pamela Dirk memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu tentang selingkuhan Pamela lalu ia pun melanjutkan perjalanan scene berpindah Carrie yang sedang di perjalanan merasa mual dan ingin muntah mereka pun berhenti di tengah jalan Carrie pun langsung muntah-muntah setelah turun dari mobil di sisi lain ada sesosok zombie yang sedang memantaunya sambil mengocok otongnya setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya scene berpindah ke wanita penjaga toko ia melihat salah satu kaleng jatuh dan ia mengambilnya namun tiba-tiba ada sesosok zombie yang sudah berada di belakangnya zombie itu memukul si wanita hingga terjatuh dan si wanita mencoba merangkak melarikan diri sambil sebat anjay santuy bet dan wanita itu akhirnya tertangkap dan digenjot oleh zombie scene berpindah nampaknya Christine dan teman-temannya akan menginap di sebuah motel seketika Christine melihat mobil milik Dirk yang ternyata Dirk dan Pamela sudah ada di motel itu terlebih dahulu Freddy dan Brooklyn turun dari mobil untuk memesan kamar Freddy pun berbicara kepada penjaga motel tersebut dan ia mengatakan ingin memesan dua kamar seketika Brooklyn melihat seseorang yang menggunakan topeng namun ia tidak memperdulikannya lalu mereka pun bergegas pergi saat ingin keluar Freddy menyuruh Brooklyn untuk tidur di mobil karena ia ingin bercocok tanam dengan Carrie Brooklyn menolaknya namun Freddy mengancam akan memukulnya jika ia tidak mau dan pada akhirnya Brooklyn pun setuju saat ingin ke kamar Carrie bertanya kepada Brooklyn kenapa ia tidur di mobil dan Brooklyn pun langsung mengatakan kepada Carrie bahwa dia disuruh oleh Freddy agar Freddy bisa bercocok tanam dengan Carrie Carrie kesal mendengarnya ia pun langsung masuk ke kamar dan disusul oleh Freddy di kamar Freddy mencoba merayu Carrie untuk bercocok tanam namun Carrie menolaknya karena ia sedang sakit Freddy yang kesal ia pun langsung pergi untuk mengasah rudalnya seorang diri saat sedang asik-asiknya mengasah rudal ia dikejutkan oleh seorang penjaga motel yang berdiri di depannya lalu Freddy mengatakan kepada penjaga itu bahwa dia sedang pipis penjaga itu lalu pergi dan Freddy pun melanjutkan untuk mengasah rudalnya namun tiba-tiba ada yang memukulnya dari belakang dan Freddy pun pingsan saat itu juga di sisi lain Brooklyn yang sedang berada di dalam mobil ia dikejutkan oleh sesosok zombie ia pun langsung berlari ke kamar Carrie Brooklyn menjelaskan apa yang dia lihat kepada Carrie namun Carrie tidak memperdulikannya dan malah mengajak Brooklyn untuk bercocok tanam di saat sedang asik-asiknya bercocok tanam tiba-tiba Carrie berubah menjadi zombie dan menggigit Brooklyn scene berpindah ke Dirk dan Pamela yang baru kelar mantap-mantap Dirk mengatakan kepada Pamela bahwa ia tahu tentang perselingkuhannya Dirk yang kesal lalu meninggalkan Pamela saat Pamela mencoba mengejar Dirk tiba-tiba saja sesosok zombie menghantamnya dan menggigit serabi lempit milik Pamela Dirk yang sedang berjalan bertemu dengan penjaga motel kemudian penjaga motel itu melihat Dirk yang masih menempel di baju dir segera penjaga itu mengambilnya menggunakan sapu ia pun langsung membuangnya namun tak sengaja Dirk itu mengenai Freddy yang sedang pingsan Freddy yang sudah sadar ia malah melanjutkan untuk mengasah rudalnya gak ada ahlak nih anak saat sedang mengasah rudal lagi-lagi ia dikejutkan dengan penjaga motel yang ingin membuang sampah lalu Freddy pun bergegas pergi ke kamar Carrie karena gelap di sana Freddy melihat seseorang yang sedang tiduran di kasur dan ia mengira bahwa itu adalah Carrie yang sedang tidur Freddy pun langsung menggenjot orang itu hingga akhirnya ia menyalakan lampu dan betapa terkejutnya ternyata yang dia genjot dari tadi adalah Brooklyn dan parahnya lagi Freddy tidak bisa melepaskan rudalnya dari lubang Brooklyn Freddy pun berusaha untuk melepaskan rudalnya namun tiba-tiba sesosok zombie mencekiknya hingga pada akhirnya Freddy berhasil membunuh zombie itu menggunakan aliran listrik scene berpindah ke Christine yang sedang membeli minum di mesin otomatis di sana ia bertemu dengan Dirk mereka pun mengobrol saat sedang asik-asiknya mengobrol tiba-tiba ada suara teriakan mereka pun langsung menghampirinya apa itu? dan ternyata itu adalah Carrie yang sudah berubah menjadi zombie mereka pun langsung bergegas pergi ke mobil di mobil Dirk mengambil sebuah pistol lalu menembakannya ke zombie itu dan tiba-tiba muncul lagi zombie dari sisi lain zombie itu menyeret Dirk hingga keluar dari mobil beruntung Christine berhasil menembak zombie itu kemudian Christine bergegas menghubungi polisi di sisi lain Dirk yang sedang berusaha mengambil kunci mobilnya tiba-tiba saja ia diseret oleh zombie Dirk mencoba melawannya dengan menendang rudal zombie itu zombie itu menjerit kesakitan dan seketika Dirk mengetahui kelemahan dari zombie itu Christine mencoba mengambil pistolnya namun tiba-tiba zombie yang disebelahnya sudah terbangun Dirk menyuruh Christine untuk menendang kemaluan zombie yang berada di dekatnya kemudian Christine menendang kemaluan zombie tersebut namun sepatu Christine malah nyangkut di kemaluan zombie tersebut Dirk langsung bergegas menolong Christine dengan menembakkan zombie tersebut namun tetap tidak mempan dan pada akhirnya mereka lari ke kamar Christine dan di kamar itu masih ada Jason yang masih sibuk nyimeng tak lama polisi pun datang dan menghampiri kamar Freddy Freddy yang kebingungan karena rudalnya masih menempel di lubang Brooklyn ia pun langsung menutupi tubuh Brooklyn menggunakan selimut polisi itu pun langsung mendobrak pintu dan tidak melihat adanya keanehan lalu polisi itu pun pergi tak lama Brooklyn sadar dan sudah berubah menjadi zombie kemudian Brooklyn pergi dari tempat itu Freddy mencoba menahannya karena rudalnya masih menempel ia mencoba menahannya di pintu namun pada akhirnya Freddy kalah tenaga dan ia pun tewas saat itu juga di sisi lain Christine Dirk dan Jason mencoba untuk melarikan diri namun sayangnya ia bertemu dengan polisi dan menyuruh mereka menjatuhkan pistolnya tiba-tiba di belakang polisi itu sudah ada zombie yang sedang mengocok rudalnya lalu zombie itu mengencerotkan cairan kimia ke polisi tersebut karena cairan itu bukanlah cairan biasa polisi itu menjerit kepanasan hingga akhirnya tewas kemudian mereka langsung bergegas pergi Jason tertangkap oleh zombie lalu zombie itu memasukkan kepala Jason ke serabi lempitnya dan pada akhirnya Jason pun tewas zombie itu lalu mengejar Dirk Dirk memasuki kamar tempat Pamela sebelumnya namun tiba-tiba ia digigit oleh zombie yang mengejarnya Dick melawannya hingga menginjak-ginjak muka zombie tersebut namun sayangnya zombie tersebut masih hidup dan malah ngangkang di depan Dirk lalu mengeluarkan tentakel yang keluar dari serabi lempitnya zombie itu mencoba menarik kepala Dirk ke serabi lempitnya Dirk melawan dengan menggigit tentakel itu lalu ia mengambil pistol dan menembakannya ke serabi lempit zombie tersebut di saat Dirk sedang cuci muka tiba-tiba saja seorang yang menggunakan jaket hoodie memukulnya hingga pingsan di sisi lain Christine yang sedang terpojok dengan zombie pria zombie itu menunjukkan rudalnya ke Christine yang panjangnya kurang lebih 1 meter beruntung Christine berhasil diselamatkan oleh penjaga motel tersebut namun tiba-tiba penjaga motel itu memukul Christine hingga pingsan setelah sadar Christine dan Dirk sudah berada di suatu ruangan bersama 3 orang termasuk penjaga motel tersebut penjaga itu mengiris kuping zombie lalu memakannya ternyata mereka bertiga adalah kanibal kanibal itu mencoba memotong tangan Dirk namun tiba-tiba zombie datang dan membunuh semua kanibal itu segera Christine mengambil pistol yang berada di dekatnya Christine langsung menembakannya tepat di rudal zombie tersebut mereka pun langsung bergegas pergi ke mobil di mobil ia dihampiri oleh 2 zombie lainnya namun pada akhirnya mereka berhasil membunuh 2 zombie tersebut lalu mereka pun bergegas pergi dari tempat itu keesokan harinya mereka sudah berada di suatu tempat untuk bersantai namun tiba-tiba mata Christine berubah dan Christine meminta Dirk untuk menjauhi dirinya Christine yang sedang berlari tiba-tiba saja ia tertabrak oleh 2 pengendara mobil yang di awal film sebelumnya lalu 2 pria itu menembak Christine yang sudah berubah menjadi zombie kemudian Dirk pergi namun tiba-tiba saja Dirk ditabrak oleh sebuah mobil yang sedang melaju dan film pun tamat ending yang sangat mengencerotkan gimana filmnya teman-teman sangat mengencerotkan bukan? ada zombie pemburu kelamin dan juga ada kanibal pokoknya seru deh kalau kalian nonton buat kalian yang mau nonton nanti link downloadnya saya taruh di deskripsi ya oh iya kalau kalian punya rekomendasi film menarik lainnya komen aja di bawah thanks for watching and see you in the next video bye bye